Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting Alhamdulillah sudah resmi diumumkan Mulai besok tanggal 7 November tahun 2022 ini Ada 6 bantuan pemerintah yang dipastikan akan cair Sampai dengan tanggal 30 November tahun 2022 Jadi selamat bagi para penerima lama maupun penerima baru Akan mendapatkan bantuan-bantuan ini Dan yang paling mengejutkan yaitu Untuk para penerima ada yang mendapatkan 2 bantuan sekaligus Dan 3 bantuan sekaligus Sebelum ke informasi selengkapnya Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami Tentang bermacam-macam berita-berita dan bantuan sosial dari pemerintah Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Alhamdulillah di bulan November ini dipastikan pemerintah Dan kita akan kembali menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat Yang membutuhkan di berbagai daerah di Indonesia Jadi untuk bantuan yang pertama yang siap dicairkan mulai besok tanggal 7 November tahun 2022 Adalah bantuan pendidikan yaitu program Indonesia Pintar Jadi program Indonesia Pintar adalah bantuan pendidikan Yang diberikan kepada anak-anak usia sekolah Mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA Yang berasal dari keluarga tidak mampu Atau keluarga yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Jadi bersiap-siap bagi teman-teman semuanya Yang di tahun 2022 ini belum cair bantuan PIP-nya Maka di bulan November tahun 2022 ini akan dicairkan oleh pemerintah Dan bagi teman-teman semuanya yang sudah melakukan aktifasi rekening di bulan September kemarin Juga dipastikan akan cair bantuan PIP-nya di bulan November tahun 2022 Dan berikut ini adalah besaran bantuan program Indonesia Pintar Yang akan didapatkan oleh siswa ya Untuk siswa SD akan mendapatkan Rp450.000 per tahun Kemudian untuk SMP atau sederajat akan mendapatkan Rp750.000 per tahunnya Dan untuk SMA, SMK dan sederajat akan mendapatkan bantuan Rp1.000.000 per tahun Kita lihat ini berbagai daerah sudah mulai cair sejak kemarin Untuk bantuan program Indonesia Pintar di bulan November tahun 2022 Silahkan teman-teman dicek bagi teman-teman semuanya yang terdaftar di bantuan program Indonesia Pintar Selanjutnya bantuan yang kedua yang siap dicairkan mulai besok tanggal 7 sampai dengan 30 November tahun 2022 Adalah BSU BPJS Rp600.000 lewat kantor pos Jadi perlu diketahui bahwa para pekerja atau buru juga mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp600.000 Jadi bagi teman-teman yang terdaftar di BPJS Ketenaga Kerjaan Dan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan dari pemerintah Bantuan ini sebelumnya disalurkan melalui Bank Himbara seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank BSI untuk wilayah Aceh Dan bagi teman-teman yang tidak mempunyai rekening Bank Himbara atau Bank Himbara yang sudah tidak aktif Maka bantuan BSU Rp600.000 akan dicairkan melalui PT POS Indonesia Jadi teman-teman semuanya apabila tidak mendapatkan bantuan BSU melalui Bank Himbara Maka dibastikan akan cair melalui PT POS Indonesia Silahkan teman-teman mendownload aplikasi POSPay di Playstore Nantinya teman-teman mendaftar di situ Dan nanti teman-teman akan mendapatkan barcode untuk pengambilan bantuan Jangan lupa membawa KTP asli saat pengambilan bantuan Rp600.000 di kantor POS Selanjutnya bantuan yang ketiga yang siap disalurkan mulai besok tanggal 7 November sampai dengan 30 November adalah BLT Dana Desa Jadi BLT Dana Desa adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat desa Yang tidak mampu atau berada di kemiskinan ekstrim Yang besaran bantuannya sebesar Rp300.000 per bulan Dan para penerima ini dipastikan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah Seperti bantuan PKH dan bantuan BPNT Serta bantuan-bantuan lainnya yang berasal dari pemerintah Dan dipastikan di bulan November ini akan cair kembali bantuannya sebesar Rp300.000 Jadi selamat bagi teman-teman yang terdaftar di program bantuan BLT Dana Desa Karena bantuan tersebut akan turun kembali mulai besok tanggal 7 sampai dengan 30 November tahun 2022 Sebesar Rp300.000 Selanjutnya bantuan yang keempat yang siap dicairkan mulai besok tanggal 7 sampai dengan tanggal 30 November tahun 2022 Adalah insentif kartu prakerja Jadi selamat bagi teman-teman yang sudah lolos di program kartu prakerja Dari gelombang sebelumnya sampai dengan gelombang ke-47 Maka dipastikan akan cair bantuan insentif sebesar Rp600.000 di bulan November tahun 2022 ini Jadi bantuan ini diberikan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan Jadi totalnya Rp2,4 juta Jadi untuk tahap ke-47 ini adalah gelombang terakhir Di pencairan bantuan prakerja tahun 2022 Dan akan dilanjutkan kembali program ini di tahun 2023 Selanjutnya bantuan pemerintah yang siap dicairkan mulai besok tanggal 7 November sampai dengan 30 November tahun 2022 Adalah BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai Jadi BPNT adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial Yang berbentuk non tunai atau berbentuk sembako Jadi bantuan ini diberikan sebesar Rp200.000 per bulannya Dan di bulan November ini akan cair bantuan BPNT untuk tahap ke-10 dan tahap ke-11 Jadi di bulan Oktober kemarin belum cair Maka akan dicairkan berbarengan dengan bulan November Totalnya Rp400.000 Jadi itu untuk tahap ke-10 dan ke-11 Jadi selamat bagi para penerima bantuan BPNT Maka di pencairan bantuan BPNT di bulan November ini Akan mendapatkan 2 bulan sekaligus Yaitu sebesar Rp400.000 Dan para penerima bantuan BPNT juga akan mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar Bagi teman-teman yang mendaftarkan anaknya di bantuan PIP Jadi selamat Jadi untuk para penerima BPNT akan cair dobel Jika di bulan November ini juga cair ya Bantuan PIPnya untuk anak sekolah Selanjutnya bantuan ke-6 yang akan cair kembali Mulai besok tanggal 7 sampai dengan 30 November tahun 2022 Adalah program keluarga harapan atau PKH Jadi bantuan ini diberikan kepada 10 juta warga negara Indonesia Yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial Dan bantuan ini dicairkan bertahap Yaitu setiap 3 bulan sekali Dan di bulan November ini adalah tahap terakhir atau tahap keempat Di pencairan bantuan PKH di tahun 2022 Untuk ibu hamil akan mendapatkan Rp750.000 Kemudian anak usia dini mendapatkan Rp750.000 Anak SD mendapatkan Rp225.000 Anak SMP mendapatkan Rp375.000 Anak sekolah SMA mendapatkan Rp500.000 Kemudian lanjut usia 60 tahun ke atas mendapatkan Rp600.000 Dan penyandang disabilitas akan mendapatkan bantuan Rp600.000 Jadi selamat bagi para penerima bantuan PKH akan cair kembali ya Mulai besok tanggal 7 sampai dengan 30 November tahun 2022 Dan kabar gembiranya para penerima bantuan PKH juga banyak yang mendapatkan bantuan BPNT Jadi nanti teman-teman PKH juga mendapatkan BPNT sebesar Rp400.000 Dan jika KPM PKH mempunyai anak usia sekolah yang terdaftar di program Indonesia Pintar Yang sudah melakukan aktifasi rekening di bulan September kemarin Juga cair ya di bulan November ini bantuan PIP-nya Jadi itulah bantuan-bantuan yang siap dicairkan dari tanggal 7 sampai dengan 30 November tahun 2022 Jadi semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini cair ya untuk bantuan-bantuannya Dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh